Ya maaf karena kita kalau melakukan dosa itu mungkin ya benar seperti Ustaz Bani bilang. Karena kan dosa identik dengan sesuatu yang mungkin bisa dibilang enak-enak gitu ya. Kadang kalau kita udah tobat masih diinget-inget tuh. Uh dulu kayak gini tapi masih kebayang-bayang senyum-senyum. Azulullah min zalik, jangan seperti itu lagi ya jamaah. Dan cara menghilangkannya ada juga yang bilang kayak gini nih. Apa cukup kita mengucap astagfirullahal azim aja nih. Terus tobat kita ini bakalan diterima, terus dosa kita akan hilang. Atau tobat ini kita harus sholat tobat dulu nih. Kok jadi bingung nih kita tanya sama Ustaz Maulana. Ustaz Maulana nanya dong. Iya. Tawbat itu ada tahapan-tahapannya gak sih dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Atau apa yang harus kita lakukan untuk bertawbat Ustaz Maulana. Mohon penjelasannya. Pertanyaannya Mas Sonia bagus banget. Masya Allah silahkan Ustaz Maulana. Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. Iya. Oh Jemaah. Iya. Alhamdulillah. 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 Nah buat kita semua terima kasih banyak tema hari ini mantap banget. Karena berkaitan dengan tobat penghapus nyakit. Jadi ternyata tobat itu bisa menghapuskan. Dan pertanyaannya ada gak tingkatan atau jenis-jenis dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi di waktu Allah. Lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa bertawbat. Nah cara bertawbat itu yang pertama secara lisan. Secara lisan itu jenis tobat ini mengucapkan kalimat istighfar. Tadi nyambung dengan tosiannya Ustaz Bani bahwa ada bentuk pengakuan. Sekali lagi ada bentuk pengakuan. Mengakui dosa. Allah sebenarnya tahu kita berdosa. Sekali lagi. Allah tahu kita berdosa. Tinggal Allah menunggu untuk kita mengakui. Seperti orang tua. Orang tua tahu siapa yang makan itu kue yang di dalam kulkas. Cuma orang tua mau tahu. Kabang anaknya mengakui. Kemudian ada tobat dalam hati. Apakah tadi Masan bilang. Apakah cukup mengucapkan istighfar. Enggak seperti itu. Ibarat garam ada tulisannya garam. Apakah itu yang merasa garam? Tapi di dalamnya. Jadi arusnya diikuti dengan hati. Dalam bentuk komitmen untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Kemudian yang ketiga. Kita harus caranya bertobat itu. Dengan apa? Melaksanakan perbuatan untuk menutupi kesalahan itu. Jadi tertutupi, tertutupi dengan kebaikan, 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 kebaikan. Ibarat ada gelas kotor. Kita isi air, air bersih sampai gelas itu jadi bersih. Oke, kerusnya hilang. Iya, kerusnya hilang. Jadi seperti itu. Dari haji yang satu ke haji yang satu. Dari umrah yang satu dengan umrah yang satu. Dengan sholat yang satu, dengan sholat yang satu. Itu jadi kaparat penghampus dosa. Maka tingkat-tingkatan tobat itu. Ada tingkatan yang paling tertinggi. Yang dijelaskan oleh Imran Al-Ghazali disebutkan adalah tobatan nasuhah. Tubuh ilau lai tobatan nasuhah adalah tobat yang senantiasa. Bagaimana? Terus menerus bertobat. Bukan hanya terus menerus bertobat. Tapi berusaha untuk menghindari dosa. Makanya orang yang senantiasa bertobat. Tidak menunggu harus ada dosa baru bertobat. Tiap hari baca istighfar. Rasulullah SAW dalam suatu riwayat. Seratus kali bakal dari tujuh pulang. Dia mengatakan seratus kali. Nabi mengucapkan istighfar. Kemudian ada tobat yang dalam artinya berusaha untuk bertobat. Namun belum bisa untuk lepas dari itu. Kadang-kadang ada yang berusaha tapi belum bisa. Belum bisa pasti mengulang-ulang dan sebagainya. Dan ada juga yang bertobat hanya tingkatan maaf di bawah lagi. Yakni tingkatan bertobat karena menurut keadaan. Ada juga ya bulan Ramadan tobat. Tobat setelah Ramadan. Ya Allah. Ada juga tobat. Ya bentuk sesat aja. Tobat sambal katanya. Ya itu lah. Berarti kita bisa menutupi itu dengan istighfar setiap hari. Terus sholat tobat terus menerus. Dan tutupi dengan kebaikan. Demi kebaikan kita lakukan Ustaz Mualana. Anak itu tidak mesti harus berbuat salah. Berminta maaf. Ada baiknya minta petunjuk sama orang Tuhan. Mak bagaimana hari ini? Apa yang saya lakukan? Sehingga dia tidak melakukan kesalahan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Mualana untuk penjelasannya. Cukup jelas ya. Jaman ada di rumah pastinya dong. Masya Allah.